Halo semuanya, how you guys? Gimana nih kamarnya kalian semua? Masih dalam suasana long weekend nih ya? Pada kemana nih? Ngafe? Nongkrong? Atau nonton KKN di Desa Multiverse? Jujur ya, gue aja belum sempet nonton 2 film yang jadi perbincangan halayak ramai itu ya. Tapi gapapa, karena belakangan ini emang gue jadi sering buat staycation ya. Makanya hari ini gue mau ajakin lo semua buat staycation virtual lagi. BTW, lo semua pasti heran ya. Kenapa footage-nya dari tadi kok di Discovery Mall sih ngap? Karena villa staycation kita hari ini ada di dalam sini. Nggak dong. Kagak ada villa di dalam sini cuy. Tapi villanya tuh masih deket banget dari sini guys. Jadi cuma 2 menit aja jalan kaki. Dan harganya murahnya tuh nggak masuk akal. Cuma 500 ribuan aja udah bisa nginep di private villa with private pool. Kokil? So, nggak usah ngomong mulu ya. Langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Tumben-tumbenan gitu gue mulai videonya dari dalam mall ya. Karena jujur gue udah lama bet ya nggak masuk Discovery Mall ini. Gue aja baru tau loh kalau di belakang sini ada lapangan basketnya. Karena terakhir gue kesini perasaan masih kagak ada gitu. Kemarin pas libur lebaran kayaknya disini sempet rame gitu deh. Tapi sekarang mallnya udah sepi lagi ya. Ya mudah-mudahan Bali bisa cepetan balik rame kayak dulu lagi ya. Kesian juga gitu. Nggak tega gue liatnya kalau sepi terus kayak gini. Anyway, kemarin-kemarin gue udah ada banyak bet review villa ya. Tapi villa yang kali ini tuh beda ya guys. Karena ini bisa dibilang villa on the budget ya. Bayangin lo bisa nikmatin semua fasilitas private villa yang super luxury tapi di harga yang super duper murah. Apalagi kalau lo pesannya di aplikasi tiket.com. Udah murah jadi makin murah ya. Karena cuma di tiket.com yang banyak pilihan hotelnya. Harga jujur, tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Lo mau pesen hotel kapan aja dan berapa aja harganya, gue jamin pasti ada voucher diskonnya. Mantem nggak tuh? Sering-sering dah lo cek sosemennya tiket.com. Karena mereka sering ngebagiin kode promonya disitu. Nih, gue juga nggak pelit ya. Gue mau bagiin kode diskon pesan hotel buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode UT500K pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com. Dan lo bakal langsung dapet diskon 10% sampai dengan 500 ribu. Dan vouchernya udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan 300 ribu aja loh. Mantep banget kan? Lo bisa pake vouchernya sampai 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pake vouchernya sekarang karena hanya bisa dipakai 1 kali per pengguna di hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Jangan sampai nggak kepake ya promonya. Main tuh bisa dipakai buat healing tipis-tipis staycation di akomodasi estetik yang ada di kota lo. Iya kan? Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Jadi, lokasi villanya tuh nggak persis ada di seberang Discovery Mall ya. Mesti agak jalan dikit kira-kira 400 meteran lah. Tapi pastinya nggak bakal kerasa karena jalan-jalan di daerah Kartika Plaza ini pastinya manjain mata banget ya. Banyak pelapa, bule-bule, dan orang-orang lokal yang bakal nawarin lo dagangan mereka. Nah, kalau di seberang jalan lo udah ngeliat ada tulisan jalan taman sehari gini, lo tinggal masuk aja. Ntar di sepanjang jalan kecil ini lo bakal ngeliat banyak banget neon box yang tulisannya 18 Suites Villalove at Kuta. Nah, itu tandanya lo udah berada di jalan yang benar ya. Sedikit tips nih buat yang jalan kaki nih ya. Hati-hati karena disini banyak anjing di gangnya ya. Tapi tenang aja mereka jinak kok. Tinggal jalan lurus aja dikit dan tadaaaah! Ini dia nih komplek villanya. As always, setiap masuk ke tempat-tempat baru, jangan lupa prokes ya. Cuci tangan, cek suhu tubuh, dan check-in peduli lindungi. Sekarang gue langsung check-in aja. Lobby-nya disini kecil aja ya guys. Kalau gue liat sih lebih mirip kayak ruang tamu rumah gitu. Ada beberapa kursi-kursi buat nongkrong, dan juga beberapa buku yang bisa kalian pinjem sendiri dari rak yang ada disini. Tapi jangan dibawa pulang ya. Kalau abis baca, jangan lupa dikembalikan supaya yang lain juga bisa pinjem. Nah sekarang gue mau langsung check-in aja. Seperti biasa bakalan diminta KTP dan tanda tangan form. Abis itu gue langsung dapet kunci villanya. Nah kuncinya disini tuh gak pake keycard ya guys. Masih pake kunci manual karena emang ini buat ngunci pintu kayu yang ada di villanya. Jalan lagi ke dalem, lo bakal ngeliat lorong menuju villa-villanya yang kanan kirinya ada pohon super estetik kayak gini. Jadi berasa vibes wedding ya. Entahlah gue ngerasa jadi kayak walking down the aisle gitu. Nah villa gue ada yang di nomor 3 nih. Pas masuk ternyata dalemnya luas guys. Dan berasa injo banget ya. Karena di dalam sini tuh banyak taneman, dan bahkan ada pohon kamboja juga loh. Kita langsung mulai buat tur di dalam villanya aja ya. Nah pas baru masuk disini ada areal gardennya gitu. Dan bakal langsung nyambung ke teras. Dan di teras ini ada coffee table dan 2 kursi buat leyeh-leyeh. Dan di depannya ada kitchennya juga. Wow gue gak nyangka kalau kitchennya selengkap ini. As always pastinya ada coffee antimaker ya. 2 cangkir, teh, gula, kopi, pemanas air, dan 2 botol air mineral. Gak cuman itu ada kitchen sink, kompor induksi, dan kalau kalian buka kitchen set yang ada di atas ini, disitu ada microwave-nya guys. Disampingnya lagi ada peralatan makan, kayak piring, mangkuk, gelas, sampe panci dan penggorengan juga ada. Mantep gak tuh? Jadi bisa bet ya disini kalau lo mau masak-masak yang heboh gitu sama besti lo. Tips kalau mau irit, bawa mie instan guys. Terakhir di bawah ini ada mini fridge yang isinya ada 2 botol bir. Oh iya BTW di bagian atas terasnya, ini dekorasinya unik ya menurut gue, karena pake daun-daun kelapa kering gitu. Jadi lebih berasakan vibes bali-balinya. Sekarang kita langsung cus masuk ke dalam kamarnya aja. Nah untuk ruangan kamarnya ini menurut gue gak terlalu besar sih, karena jarak antara kasur dan tembok kanan-kiri itu mepet banget ya guys. Mungkin kalau badan lo agak lebar, agak susah kayaknya mau masuk ke samping kasurnya itu. BTW kasurnya ini udah king size dan ada 4 bantal di atasnya. Ada selambunya juga, mungkin karena di depan banyak tanaman ya, jadi antisipasi aja gitu biar gak digigitin nyamuk. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, di bagian belakang disitu ada cermin yang gede banget, yang gue juga kurang paham ya kenapa kok ditaruh situ. Kayaknya sih karena gak ada tempat lain buat naruh ya. Secara kan vilanya ini bagian depan dan sampingnya itu semuanya kaca ya, jadi gak bisa dipaku guys. Terus wallpaper di belakang bednya ini, gue juga salvok gitu. Kenapa dikasih bunga-bunga vintage gini ya? Kayak nabrak-bat gitu sama konsep rumahnya. Oh iya tadi pas baru masuk, persis di depan pintu ada satu karpet dari rotan yang dikepang gitu, yang menurut gue cakep ya. Terus di sampingnya juga ada karts dari rotan yang sama. Di depan bed ada LCD TV dengan ukuran yang lumayan gede, meskipun ini belum smart TV. Tapi udah ada TV kabelnya kok. Nah di bawah TV disitu ada satu meja kecil yang isinya beberapa botol wine dan juga snack. Ini gak gratis ya guys, kalau lo ambil bayar. Dan harganya semua ada disitu. Di bawahnya lagi ada obat nyamuk. Kan ape gue bilang, feeling gue bener kan? Emang suasana villanya tuh mendukung banget buat nyamuk-nyamuk berdatangan. Makanya dikasih nih obat nyamuk. Di depannya ada satu lampu yang digantung dan ditutupin sama kap lampu yang heboh bet menurut gue ya. Gimana gak heboh coba? Lampunya kecil tapi kapnya gede banget. Oh iya gue lupa, kamar ini tuh gak ada plafonnya ya. Jadi kalau lo ngeliat ke atas, disitu langsung keliatan kuda-kuda langit-langitnya. Kayaknya Nini Roo model-model rumah Bali tradisional gitu deh. Dan juga ada kipas angin di atas itu. Terus di samping bednya ada lemari pakaian guys. Tapi lemarinya kayak ditanam gitu dan gak ada pintunya ya. Disitu ada safe deposit box, laundry bag, dan pastinya ada banyak gantungan baju. Nah kalau pintu yang ini ke kamar mandi guys. Kamar mandinya tuh dipartisi jadi ada tiga bagian ya. Di tengah ada washtoffel, dan disampingnya ada kloset dan shower room. Gue suka banget sama amenities yang ada di atas washtoffelnya ini. Karena ini packagingnya bagus banget sih menurut gue. Terniat gitu. Dan disitu juga ada hair dryer. Sekali lagi disini ada lotion anti nyamuk guys. Gue juga bilang api gitu. Emang nyamuknya disini kayaknya ganjen ya. Untuk handuknya ada disini guys. Disitu juga udah dikasih dua pool towel. Jadi kalian gak usah minta ke FO. Shower headnya disini udah pake yang tipe rain shower ya. Dan ada sabun dan shampoo juga yang udah direfill penuh di dispensernya. Terakhir kalau lu buka pintu yang ada di shower roomnya, ini bakal langsung tembus ke outdoor bathtubnya. Tadah! Bang, bathtubnya kalau hujan gimana nih? Tenang up. Meskipun hujan, lu bakal bisa tetap berendam disitu dengan nyaman. Karena di bagian atasnya ada kanopinya kok. Oh iya, WTW, bathtubnya ini gak tau kenapa ukurannya tuh gede banget guys. Mungkin menyesuaikan ukuran tinggi badan bule kali ya. Soalnya pas gue cobain masuk ke situ kayak oversize banget gitu. Dan posisi bathtubnya ini persis ada di samping planche poolnya. Jadi view-nya pas berendam disini bakalan cakep banget ya. Kebayangkan lu bisa berendam sambil ngeliatin ke arah planche pool ini. Dan kalau lu stay disini, semua ini jadi milik lu seharian. Private dan sepuas-puasnya lu dah. Mau berenang, balik berendam, balik berenang lagi, balik berenang lagi. Planche poolnya ini ukurannya gak terlalu gede sih. Posisi poolnya emang langsung nempel sama kamar yang tadi ya. Sedangkan di sisi satunya mentok nempel tembok villanya. Tapi menurut gue dengan harga segitu, lu udah dapetin fasilitas private planche pool kayak gini. Udah gila bet sih. 500 ribuan loh dapet private planche pool kayak gini. Super duper worth it to the max ya kan? Ya emang ya biasanya kalau kolam di dalam villa ini bukan yang dipake buat berenang-berenang banget gitu guys. Paling disini lebih pas buat dipake di pink, main air, sama chill spot aja ya. Dan pastinya futur-futur pake floaties ala selebgram gitu. Tapi floatiesnya bawa sendiri ya. Terakhir di ujung kolam yang satunya disitu ada beberapa picok chair dari rotan sintetis gitu yang ditaruh setengah terendam di kolamnya. Jadi kalau mager buat berenang bisa rebahan aja disitu. Bentar-bentar deh, tiba-tiba gue tuh ngedenger suara-suara gitu. Eh ada empus. Nih video lama-lama kayak review pet ya. Tadi ada anjing, sekarang ada kucing. Btw pintu kamar yang di depan bed tadi itu bisa dibuka guys. Dan kalau kalian buka bakalan langsung tembus ke kolam kayak gini. Dan pastinya kalau sore-sore gini dibuka udaranya enak banget sih. Dan sirkulasi udara di kamar juga jadi lebih bagus. Tapi kalau malem saran gue mendingan ditutup aja sih. Ya gitu aja ya turut di villanya. Dan seperti biasa sore gini waktunya berenang. Gue sih sempet nyobain berenang di plus full villanya ya. Tapi karena menurut gue kurang greget gitu. Jadi gue pindah ke public pool yang ada di depan. Oh iya gue lupa mention ya. Tadi di depan hotelnya ada kolam berenang lagi guys. Yang lebih gede. Kolam berenang ini lokasinya persis di depan lobby yang tadi. Dan pastinya ukurannya jauh lebih besar dibanding punch pool yang ada di dalam villa. Tuh liat deh di tengah kolamnya juga ada pancuran airnya 2 biji. Dan ada banyak kursi-kursi dari rotan sintetis juga di samping-sampingnya. Dan kalau lapar bisa juga order light meal ke kitchen yang ada di sini. Ini kolamnya gak terlalu dalam ya. Gue juga kagak tau persis dalamnya berapa sih. Cuman yang pastinya jangan lompat-lompat lah di sini. Kecetekan cuy. Ternyata yang ada malah sakit semua badan lo. Entahlah ya. Kalau gue sih lebih seneng kalau renang di kolam yang gede gitu. Yang proper kayak kolam ini. Soalnya kalau renang di kolam yang kecil-kecil kayak di villa yang tadi. Kayak cuman main air doang gitu. Abis berenang jangan lupa bilas dulu ya sebelum balik ke villanya. Maaf gue sensor ya guys. Karena gue terlalu seksi gitu buat jadi konsumsi publik ya. Canda besti. Dan abis berenang udah malam aja ya kan. Ya beginilah suasana villanya pas malam hari. Semua lampunya pada nyala dan suasana di villanya jadi syahdubet ya. Kalau malam gini public pool yang tadi itu udah ditutup guys. Tapi kalau plant pool yang di dalam kamar lo. Boleh lo pakai berenang kapanpun. Itu sih benefitnya kalau lo stay di tipe villa dibanding yang suite. Eh kucing yang tadi masih ada di villa gue dong. Kocak nih meong. Sana-sana lo. Canda. Gue suka kucing kok guys. Tenang aja. Ya segitu aja staycation gue hari ini di 18th Suite Villa Love by Amit ya. Gimana menurut lo villanya? Kasih tau gue di komen di bawah. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang harus gue datengin dan kasih liat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe. Dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.